Angka laga lantas di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan pada tahun 2022. Di akhir tahun ini, polisi menyiagakan personil di titik rawan dan rawan wajat guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan pada tahun 2022, yakni 513 kejadian. Dengan korban meninggal dunia 106 jiwa, 7 luka berat, 820 luka ringan, dengan kerugian material Rp332.900.000. Sementara di tahun 2021, terjadilah kalantas sebanyak Rp332.000.000 dengan korban meninggal 95 orang dan luka ringan 520 orang, serta kerugian material mencapai Rp239.150.000. Mengantisipasi kejadian yang biasanya melonjak pada akhir tahun hingga awal tahun, saat lantas polres Bondowoso menerjunkan personil untuk secara berkala patroli di titik rawan atau black spot dan rawan penumpukan kecelakaan atau trouble spot. Dipetakan dua titik rawan laka lantas, yaitu di jalur provinsi Bondowoso menuju Surabaya via hutan arak-arak dan jalan situ Bondo. Jalur arak-arak diwaspadai lantaran jalur berkelok, sementara jalan situ Bondo jalannya sempit dan lurus, sehingga pengendara banyak kurang waspada saat penyalin. Ya memang tapi itu tidak sepenuhnya itu masyarakat lantaran-lantaran dari manusia. Ya jadi gini, pergadangan laka lantas mungkin ada peningkatan, akan tapi kualitas laka lantasnya itu menurun. Kuantitasnya mungkin naik, kualitasnya menurun. Masyarakatnya itu sekarang gak minggu. Jadi ini menurun banyak kita. Laka laka apa yang kita ambil? Kita hampir setiap dua jam sekali sama melihat dita-anak Pak Wal maupun Opnal, itu sudah mengadakan kegiatan patroli ke black spot dan trouble spot. Trouble spot adalah yang merawan penumpukan kendaraan, black spot yang merawan laka lantas. Mungkin di jalan Nuringin, jalan kota, keluar kota, dan sebagainya. Sejumlah rambu waspada dan black spot telah dipasang sepanjang jalur agar pengendara selalu ingat dan berhati-hati saat melintas. Tim Liputan, JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!